Sallallahu ala ala muhammad, sallallahu alaikum wa sallam Membangun landasan ketakwaan ini menjadi sebuah perkara yang penting Dan ini merupakan perkara yang harus selalu dihadirkan makna di dalam berumah tangga Sekali lagi adalah berumah tangga itu hidup adalah ibadah dan melangsungkan ketaatan bersama Tidak hanya sekadar hidup bersama Tapi berumah tangga itu memang hidup bersama, memang ibadah bersama Sehingga ketika mereka terhindar dari berbagai macam dosa dan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan itu Maka satu persatu, satu persatu bulir-bulir ketenangan Allah hadirkan Kebahagiaan akan Allah alirikan, gemericik airnya kepada hati kita dan jiwa kita Sebesar kita menolak kemaksiatan untuk hadir dalam teras kehidupan kemaksiatan kita Saya sering sekali berkata begini Ada dua waktu Yang harusnya dua waktu ini menjadi tali kendali Atau bukan tali kendali Dua waktu Yang dimana dua waktu ini harusnya menjadi rem Kita menghentikan laju kebiasaan dosa Ada dua waktu Ada dua waktu Apa dua waktu yang harus menjadi rem Berhentinya seseorang dari laju kemaksiatan Yang pertama, waktu yang pertama ketika engkau memiliki Ketika engkau mendapati bapak dan ibumu sudah meninggal dunia Berhenti Berhenti itu Dari kebiasaan maksiatan Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia Kenapa kematian orang tua kita Harus menjadi rem Yang kita tarik untuk menghentikan dari laju kemaksiatan dan dosa Kasian bapak dan ibumu Kalau kamu masih melakukan dosa Mereka hanya berharap doa dari anak-anaknya Karena yang paling setia mendoakan orang tua kita Ya kita Tetangganya, sahabatnya bapak dan ibu kita Temannya bapak dan ibu kita seiring dengan waktu dan masalah yang Silih berganti datang kepada mereka Melupakan orang tua kita Walaupun dulu dekat ketika masih hidup Karena mereka juga punya banyak masalah Yang paling setia yang mereka harapkan itu ya anak-anaknya Nah kalau kita sudah mendapati bapak dan ibu kita terbujur di dalam alam barzahnya Dalam alam kuburnya Kemudian ada yang masih makan riba Ada yang masih ikhtilat Ada yang masih menggampangkan perkara-perkara maksiat Maka setiap dia berdoa Doa itu sangat terpengaruh dengan maksiat yang dikerjakan Ibaratnya tembok yang menghalangi sesuatu Ibarat angin membentur tembok yang tidak bisa masuk ke dalam Dan tidak bisa mengalir kepada orang tua kita Itu yang pertama Makanya kalau sudah meninggal orang tuanya Kalau sudah meninggal orang tuanya sudah selesai Berhenti benerlah pelan-pelan sambil memohon terus kepada Allah Supaya kita dihentikan dari candu dan laju maksiat Yang kedua Ada waktu yang kedua yang menjadi rem bagi kita untuk menghentikan dari laju dosa Ketika kita sudah punya keluarga dan punya anak Terutama kalau sudah punya anak Berhenti itu dari dosa itu berhenti Kenapa? Karena dosa yang dilakukan oleh setiap orang ketika dia punya keluarga, punya anak Akibat dari dosa itu bukan hanya mengenai kepada dirinya Mengenai kepada istrinya Mengenai kepada anaknya Bukan hanya mengenai kepada dirinya sebagai istri Tapi mengenai kepada suaminya dan keturunannya Dan itu akan menjadikan ketenangan itu hilang Kenapa? Dosa itu selalu menggelisahkan Dosa itu meresahkan Dan dosa itu mengusir ketenangan Karena ketenangan itu Bahasa yang hanya bisa meresponnya adalah ketaatan Ketenangan itu pasangannya pada ketaatan Dosa itu pasangannya kegelisahan Dosa itu pasangannya kegelisahan Walaupun tampaknya itu senang Tertawa Ngangka Tapi dosa itu tidak pernah Berpasangan dengan ketenangan Dosa itu selalu berpasangan dengan kegelisahan Makanya banyak orang sudah mencapai puncak-puncak Yang mereka inginkan di dalam kehidupan mereka Dalam bermaksiat Kenapa mereka gelisah? Karena dosa itu berpasangan dengan kegelisahan Beda dengan ketenangan, beda dengan ketaatan Ketaatan yang merupakan bagian dari unsur ketakuan itu Dia berpasangan dengan ketaatan Ketaatan itu berpasangan dengan ketenangan Orang yang dia itu taat kepada Allah itu tenang Kemaksiatan itu Dosa itu berpasangan dengan kegelisahan Ada pun ketaatan itu berpasangan dengan ketenangan Saya ambilkan satu contoh yang sederhana Kalau ada seorang suami Dia taat kepada Allah pada Ketaatan dia kepada Allah Ketaakuan dia kepada Allah pada handphonenya Karena takwa itu kan takwa pada mata Takwa pada telinga Takwa pada apapun Misalkan ada seorang suami Dia bertakwa kepada Allah di handphonenya Maka Handphone ini akan terus memberikan ketenangan Walaupun dilihat sama istrinya Walaupun dilihat sama siapapun Dia tenang karena dia tahu Pada handphone itu ada sebuah ketakuan Dan dia tidak akan gelisah Dia mandi meninggalkan handphonenya Dia pergi kemana-mana Ketinggalan handphonenya Biasa Kenapa? Karena ketakuan pada handphone itu Menimbulkan efek ketenangan untuk dirinya Ini kita ambil contoh nyata aja sehari-hari Coba kalau antum-antum Bertakwa sama Allah pada handphone Ya kan? Antum di dalam berumah tangga Antum bertakwa kepada Allah Dalam urusan handphone dulu aja deh Kita bertakwa kepada Allah pada urusan handphone Tenang kita Handphone kita dibuka sama siapapun Santai kita Kenapa? Karena ketaatan itu Berpasangan dengan ketenangan Tapi Sebaliknya Kalau ada seorang suami atau istri Dia bermaksiat kepada Allah Meninggalkan ketakwaan kepada Allah Dalam urusan handphonenya Apa yang terjadi? Dia tidak akan tenang Dia tidak akan tenang Dia akan gelisah ketika meninggalkan handphone itu Dia akan gelisah Mandi Kemudian langsung cepat keluar Ketika handphonenya dipegang cepat-cepat Kemudian dia Untuk ngambil kembali Kenapa? Karena Kemaksiatan pada handphone itu Selalu berpasangan dengan kegelisahan Itu contoh kecil saja Ini dalam masalah handphone Bukan apalagi dalam masalah ATM Masalah uang Masalah yang lainnya Orang kalau kemudian dia Bertakwa kepada Allah Di hartanya Lalu dia punya ATM ATM itu mau dibuka siapapun Ketika ingin diketahui kemana transfer Dia tenang Karena dia merasa tidak ada masalah Coba kalau ada seseorang Dia bermaksud kepada Allah Pada hartanya Dan dia tahu ada rekaman Ada rekaman Di jejak ATM-nya Yang bisa dibuka Itu apa Laporan terperinci Yang kredit dan debitnya Mungkin dia tidak akan tenang Ketika dia mendapati ATM itu ada yang Pengen untuk meminjamnya Pengen untuk Apa? Pengen untuk membukanya Dia tidak tenang Itulah yang menjadikan Akhirnya Kita harus memahami Ketakwaan itu Walaupun ini normatif Sering diulang-ulang Tapi ketakwaan itulah Yang menjadi salah satu pilar Penting di dalam berumah tangga Ketakwaan itu sederhana Lakukan apa yang Allah perintahkan Tahan diri dari perkara kemaksiatan Sesederhana itu Dan setiap ketakwaan itu Selalu menimbulkan Efek yang luar biasa Selalu memberikan efek yang luar biasa Takwa itu Kayak pohon Yang rindang Di waktu siang Mengeluarkan oksigen yang menyegarkan Makanya kita kalau Di bawah pohon Ketika siang kan seger Tapi dosa Dan kemaksiatan itu Sebagaimana kita Di bawah pohon Tengah malam Maka kita akan rebutan Dengan oksigen Dan kita akan Menghirup Karbon dioksida Itulah ketakwaan Maka inilah yang menjadikan kita Akhirnya memahami Betul Komitmen kita Di dalam pernikahan Itu komitmen Untuk bertakwa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton